dalam dialog hari ini. Terima kasih. 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 Zona C, kita lihat Zona C merah yang ada di sini Nah, di Jawa Timur sendiri Per 12 Agustus 2021 Kemarin, ini saya ambil dari Jatim tanggap COVID Memang kita itu Sudah ada 348.857 Kasus terkonfirmasi Dimana kasus aktifnya Sampai 37.890 Nah, ini adalah Perkembangan kasusnya per hari Kita lihat bahwa memang Bulan Juli kemarin Sampai 8.228 Konfirmasi per hari Tapi yang memang semakin emang Semakin turun Nah, jika kita lihat Ini data dari info tanggap COVID juga Jawa Timur Kita coba lihat di sini Bahwa ternyata Banyak sekali pasien yang masih Menjadi karantina mandiri Kita lihat bahwa kemarin Bertambah 841 orang yang Menjalani karantina mandiri Dimana sampai hari ini 19.020 orang Menjalani Isolasi mandiri di rumah Nah, kita juga sempat Dapat kabar yang baik Ini kabar gembira Yang kemarin di-share Oleh Buko Viva Bahwa Bad Occupancy Rate Atau ketersediaan rumah sakit Kita sudah sangat turun Sejak ada program BPKM Nah, sebelum saya masuk Mengenai bagaimana Panduan isolasi yang baik Mungkin saya bisa cerita sedikit Mengenai Definisi kasus Dari COVID-19 Iya, boleh dok Silahkan dok Oke Nah, definisi kasusnya itu Kita ada empat Ada suspek Probable Konfirmasi Dan kontak kerat Nah, mengenai Suspek ini Jadi ada kriterianya Secara klinis Ataupun epidemiologis Kriteria A itu Memenuhi lebih dari Sat Lebih dari sama dengan Satu kriteria klinis Dan satu Lebih sama dengan Kriteria epidemiologis Kalau misalnya kriteria klinisnya Itu bisa demam Akut dan batu Itu salah satu kriteria klinis Kriteria epidemiologisnya Itu riwayat Tinggal bekerja di tempat Risiko tinggi penularan Ini kriteria B dan C-nya Ini kriteria probable Nah, kriteria kontak kerat Sendiri adalah Riwayat kontak dengan Kasus probable Atau konfirmasi COVID-19 Nah, ini yang penting Jadi sekarang Untuk mengkonfirmasi Kasus COVID-19 Itu ada tiga jenis Yang pertama Adalah seseorang Yang dengan hasil Reverse transcript Basal Polymeration Gen reactionnya Positif Yang kedua Seseorang dengan Hasil rapid antigen SARS-CoV-2 Positif Dan memenuhi Kriteria definisi Kasus probable Atau kasus suspek Jadi Di kriteria A atau B Jika salah satu Aja ada Itu sudah bisa Memenuhi sebagai Bahwa Seseorang itu Terkonfirmasi Kasus COVID-19 Nah, sedangkan Seseorang dengan Tampak gejala Atau asimptomatik Tetapi dengan Hasil rapid antigen SARS-CoV-2 Positif Ditambah dengan Memiliki Riwayat kontak Erat Dengan kasus Probable Terkonfirmasi Atau terkonfirmasi Itu juga bisa Disebut sebagai Kasus konfirmasi Nah, ini adalah Sedikit panduan Yang penting Untuk Kasus Tanpa Gejala Itu boleh Dilakukan Isolasi Mandiri Di rumah Sampai Berapa lama Kita melakukan Isolasi Mandiri Di rumah Itu sampai 10 hari Tanpa Gejala Bagaimana dengan Yang gejala ringan Gejala ringan Itu boleh Isolasi Mandiri Di rumah Berapa lama Durasinya 10 hari Sejak timbul Gejala Tetapi Ditambah 3 hari Bebas dari Gejala Ini untuk Gejala sedang Dan berat Tapi hari ini Saya lebih ingin Fokus kepada Yang tanpa Gejala Dan gejala ringan Nah, apa Syarat Seorang pasien Terkonfirmasi COVID-19 Dapat melakukan Isolasi Mandiri Jadi Satu Memang ada Hasil Suap antigen Suap PCR Positif Dengan Konfirmasi COVID-19 Seperti yang Tadi saya Jelaskan Dengan Tidak Bergejala Atau Bergejala Ringan Nanti saya Jelaskan Bagaimana Kapan Kita Untuk Memulai Dibawa Ke rumah Sakit Terus Tempat Tinggal Atau Tempat Yang Dijadikan Tempat Isolasi Mandiri Itu Harus Tempat Yang Memungkinkan Untuk Misalnya Contoh Isinya Sepuluh Orang Tapi Tidak Bisa Untuk Mengisolasi Mandiri Yang Keempat Tidak Berinteraksi Langsung Dengan Keluarga Kerabat Tapi Kalau Misalnya Contoh Di Lantai Dua Yang Keluarganya Di Lantai Satu Itu Mesti Tidak Bapa Selama Benar-benar Bisa Terjaga Nanti Saya Jelaskan Yang Berikutnya Tidak Melakukan Kegiatan Pekerjaan Yang Rutin Dilakukan Pengawasan Oleh pihak RTRW Setempat Dan Fasilitas Kesehatan Jadi Yang Penting Karena Selama Ini Yang Sering Tidak Dilakukan Adalah Tidak Dilaporkan Kepada Pusus Mas Dan Lain Sebagainya Nah Itu Jangan Sampai Terus Dilakukan Pengawasan Oleh pihak RTRW Fasilitas Kesehatan Dan Melakukan Pemantauan Suhu Tensi Nadinya Secara Rutin Segera Ke Rumah Sakit Jika Kondisinya Memburuk Dengan Kondisi Yang Memburuk Seperti Itu Nah Bagaimana Protokol Melakukan Isolasi Mandiri Di Rumah Yang Pertama Tetap Harus Melakukan 6M Yang Pertama Memakai Masker Mencuci Tangan Secara Teratur Menjauhi Kerumunan Membatasi Mobilitas Menjaga Garak Menghindari Makan Bersama Tetap Tinggal Di Rumah Memisahkan Diri Dengan Orang Lain Memonitoring Gejala Dan Tanda Keluhan Yang Muncul Jadi Saya Sangat Mengharapkan Kalau Misalnya Ada Seorang Pasien Yang Isolasi Mandiri Di Rumah Mohon Untuk Menyediakan Tensimeter Alat Pengukur Saturasi Oksigen Dan Temperatur Berikutnya Hindari Pemakaian Barang Pribadi Yang Secara Bersamaan Membersihkan Dan Mendisinfeksi Permukaan Yang Disentuh Secara Rutin Setiap Hari Dan Menerapkan Etika Batuk Dan Bersin Nah Apa saja Kegiatan Yang Kita Anjurkan Selama Isolasi Mandiri Di Rumah Yang Pertama Tetap Membuka Jendela Kamar Secara Rutin Berjemur Berjemur Bawah Sinar Matahari Berolahraga Untuk Berjemur Di Bawah Sinar Matahari Memang Secara Penelitian Bisa Macem-macem Nah Tapi Kita Mengingat Bahwa Indonesia Itu Iklim Tropis Memang Beda Dengan Di Luar Negeri Yang Masih Bisa Mengancurkan Jam 10 Ke Atas Nah Kita Lebih Harus Hati-hati Karena Jendela Sinar Ultra Violet Punnya Juga Harus Kita Saring Mana Yang Baik Jadi Disarankan Antara Jam 9 Sampai 10 Pagi Selama 10 15 Menurut Saja Berolahraga Minum Obat Secara Teratur Makan Gizi Seimbang Membersihkan Kamar Setiap Hari Dan Mencatat Gejala Suhu Dan Sebagainya Nah Sedikit Lagi Kegiatan Yang Tidak Dianjurkan Untuk Isolasi Mandiri Di Rumah Yang Pertama Dalam Menerima Tahmu Atau Keluarga Di Dalam Kamar Atau Rumah Jadi Sebaiknya Dihindari Atau Misalnya Keluar Dari Rumah Kayak Misalnya Udahlah Saya Pasien COVID-19 Tapi Saya Mau Jalan Jalan Aja Saya Mau Ke Cafe Saya Mau Makan Itu Jangan Yang Ketiga Menggunakan Barang Bersama Dengan Orang Lain Mencampur Tempat Penyimpanan Pribadi Dengan Orang Lain Disarankan Juga Tidak Merokok Dan Mengkonsumsi Alkohol Dan Kalau Bisa Tidak Bekerja Sampai Selesai Isolasi Atau Misalnya WFH Boleh Dalam Kondisi Yang Masih Prima Tidak Apa-apa Selanjutnya Nah Ini Sedikit Saja Mengenai Kalau Misalnya Apa Saja Sih Dok Kalau Misalnya Terapi Pasien COVID-19 Yang Di Rumah Kalau Tanpa Kejala Yang Pertama Kalau Misalnya Ada Komorbid Penyakit-penyakit Kronis Seperti Hipertensi Diabet Apa Namanya Penyakit-penyakit Yang lainnya Tetap Obat itu Harus Dikonsumsi Secara Rutin Dengan Berkonsultasi Terhadap Dokter Penanggung jawab Pasien Tersebut Terus Yang Dianjurkan Ini Saya Ambil Dari Kementerian Kesehatan Yang Dianjurkan Vitamin C Untuk Plat Basari Berikut Dengan Pilihannya Ada Tablet Vitamin C Non-acidik 500 Miligram Ada Tablet Isap Juga Yang 500 Miligram Ada Multivitamin Yang Mungkin Mengandung Vitamin C Juga Dan Dianjurkan Vitamin Yang Mengandung Vitamin C B E Dan Zing Ditambah Vitamin D Terutama Ada Dua Jenis Ada Yang Suplemen Ada Yang Obat Kalau Misalnya Obat Itu Ada Yang 1000 International Dan 5000 Obat Obatan Suportif Bila Diperlukan Dan Obat Obat Antioxidan Dapat Diberikan Nah Bagaimana Kalau Gejala Ringan Hampir Sama Tergantung Obat Obat Suportif Ini Bergantung Dengan Gejala Apa Yang Ada Misalnya Demam Batuk Nah Itu Tergantung Masing-masing Kondisi Klinis Pasien Nah Ini Saya Kasih Dua Keterangan Di bawah Yang Pertama Obat Antivirus Nah Ini Saya Harap Pada Seluruh Masyarakat Mohon Tidak Pembelian Obat Antivirus Sembarangan Karena Pilihan Antivirus Ini Juga Terbatas Terus Juga Harus Dengan Resep Dokter Untuk Pemberiannya Juga Sama Dengan Antibiotik Penggunaan Antibiotik Itu Juga Hanya Boleh Diberikan Bila Memang Terbukti Ada Infeksi Sekunder Jadi Kalau Tidak Terbukti Mohon Tidak Dibeli Secara Sembarangan Dan Tidak Diminum Secara Sembarangan Sedikit Lagi Nah Kapan Harus Kita Ke rumah Sakit Perawatan COVID-19 Yang pertama Itu Jika Misalnya Selama Isolasi Mandiri Ternyata Gejala Atau Keluhannya Kita Tidak Membaik Dan Semakin Memberat Contohnya Mual Dan Muntah Hingga Timbul Dehidrasi Yang Sedang Hingga Berat Sesak Yang Memberat Demam Yang Tidak Kunjung Turun Dengan Pengobatan Adekuat Disertai Nyeri Dada Terus Seringkali Linglung Pusing Mudah Mengantuk Tidak Dapat Beranjak Dari Tempat Tidur Didapatkan Penurunan Kesadaran Juga Serta Ada Tanda Klinis Penyakit Pneumoni Dan Siok Apa Penemoni Jadi Ini Infeksi Pada Peradangan Paru Yang Gejalanya Batuk Sesak Nafas Dan Demam Dengan Disertai Frekuensi Nafas Yang Sangat Cepat Ataupun Saturasi Oksigen Di bawah 93% Jadi Disarankan Untuk Segera Ke Rumah Sakit Nah Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Kriteria Isolasi Mandiri Untuk Asimptomatis Atau Yang Tidak Bergejala Tidak Perlu Dilakukan Pemeriksaan RT-PCR Ulang Jadi Setelah 10 hari Selesai Tidak Perlu RT-PCR Ulang Atau PCR Ulang Pada Derajat Ringan Juga Tidak Perlu Lakuan RT-PCR Kecuali Pada Kasus Yang Memang Berpotensi Terjadi Perburukan Jadi Misalnya Karena Sedang Berat Ya Baik Yang Asimptomatik Pun Juga Disarankan Nah Untuk Kasus Yang Ringan Juga Saya Sarankan Yang Sama 10 Hari Setelah Onset Gejala Dan Lebih dari 3 hari Bebas Gejala Dari Demam Dan Gangguan Pernafasan Baru Boleh Selesai Isolasi Ini Sedikit Saya Perkenalkan Jadi Pemerintah Provinsi Daerah Jawa Timur Telah Bekerja Sama Dengan IDI Jawa Timur Dan Seluruh IDI Seluruh Kota Kabupaten Jawa Timur Jika Ada Masyarakat Yang Ingin Berkonsultasi Karena Menjalani Isolasi Mandiri Dapat Mengakses Website Isoman.jatimprof.go.id Nanti Disana Akan Ada Informasi Mengenai Seperti Ini Dokter Ini Ada Di Kabupaten Mana Kontakt Persen Di Mana Ada Nomor Telepon Dan Nomor Whatsapp Termasuk Waktu Konsultasi Jadi Untuk Masyarakat Yang Kesusahan Layanan Telekonsultasi Dapat Menghubungi Nomor Nomor Berikut Termasuk Ini Ada Sedikit Dari Instagram Satges COVID IDI Dapat Dibuka Dan Dilihat Mengenai Berita Tersebut Ini Daftar Pustakanya Baik Sangat Jelas sekali Ini Dan Memperinci Ini Bagi Sahabat Suara Sidar Joy Dan Ingin Berkonsultasi Dan Mungkin Kita Jedet Terlebih dahulu Untuk Sesi Selanjutnya Bagi Bagi Sahabat Sahabat Sidar Joy Yang Mungkin Ingin Bertanya Atau Bergabung Bersama Kami Bisa Melalui Hubungi Di Nomor Redaksi Kami 0811 309 1009 Atau Bagi Sahabat Suara Sidar Joy Yang Ingin Bergabung Bisa Juga Melalui Media Sosial Kami Ada Facebook Kami Di LPPL Suara Sidar Joy Instagram Kami Suara Sidar Joy FM Dan Twitter Kami Suara Sidar Joy FM Dan Bagi Sahabat Yang Ingin Bergabung Di Youtube Live Langsung Mampir Di Youtube Live Suara Sidar Joy Live Dan Tentunya Masih Dengan Dr. Steven Yang Nantinya Akan Membantu Sahabat Untuk Menyelesaikan Konsultasinya J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers J-H-E-E-R-S Cheers Air hidup yang terbaik Hey Cheers In the house Cheers Air berpehat tinggi Cheers Apapun Membantu Netralkan PH tubuh Cheers Mengadung Antioxidan Alami Cheers Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ini satu pertanyaan langsung dijawab apa beberapa pertanyaan dulu dok? Boleh satu-satu dijawab dulu. Oh satu-satu aja ya, baik. Ini tadi pertanyaannya dari Rudy Santoso. Apakah vaksin yang sekarang diberikan bisa tetap efektif melawan imutasi dari COVID-19 yang terus berkembang ini? Atau apakah kita harus vaksin lagi dengan vaksin yang baru dok? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Rudy Santoso. Jadi memang mengenai vaksin. Sedikit bercerita, vaksin itu hingga hari ini sudah terdiri dari puluhan hingga ratusan jenis vaksin yang sedang diteliti di seluruh dunia. Nah, penggunaan vaksin ini memang yang disediakan di Indonesia itu yang kita akan mendapatkan itu ada lima jenis. Baik vaksin Sinovac, Sinovam, terus ada fitur biotech juga, tapi memang belum datang. Ada vaksin Moderna, disertakan vaksin AstraZeneca. Semua ini terdiri dari jenis vaksin yang sangat-sangat berbeda. Ada vaksin yang inactivated virus, ada yang dari mRNA, messenger RNA. Ada juga dari platform, apa namanya, dari viral factor yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan tersebut, dari penelitian hingga saat ini, vaksin itu masih efektif untuk COVID sampai saat ini. Kita katakan efektif seperti apa? Dalam artian, kita tidak hanya berbicara bahwa kita menghilangkan kasus 100%, itu sangat susah. Karena memang secara herd immunity, jika Bapak Ibu sering mendengarkan beberapa pembicaraan, berapa hasil penelitian. Kalau di Indonesia itu butuh 70-80% orang tervaksin untuk mencapai herd immunity atau kekebalan secara komunitas. Nah, tetapi dalam penelitian-penelitian yang ada, dari beberapa sumber di seluruh dunia, vaksin yang ada ini yang kita gunakan juga bisa kita harapkan kepada tiga hal. Yang pertama, diharapkan itu yakni mengurangi yang di mana seharusnya gejala berat, tetapi menjadi gejala ringan atau sedang, atau bahkan tidak bergejala sama sekali. Dari beberapa bagian penelitian, memang vaksin yang kita gunakan itu semua bisa sangat berpengaruh. Jadi secara hubungan setelah dilakukan penelitian, memang ada hubungan yang jadi memberikan pengaruh untuk pengurangan dari berat ringannya gejala. Terus yang kedua juga ternyata mengurangi angka rawat inap di rumah sakit. Jadi berbagai penelitian vaksin itu memang ternyata mengurangi angka tersebut. Dan yang ketiga juga dari penelitian-penelitian tersebut vaksin, memang juga mengurangi angka mortalitas. Nah tetapi seperti yang saya bilang tadi, bahwa vaksin ini masih ada puluhan sampai ratusan, dan hingga hari ini banyak sekali vaksin yang masih diteliti, maka tidak menutup kemungkinan ada perkembangan bahwa akan dilakukan booster. Terutama juga ini kan sudah untuk para tenaga kesehatan. Karena memang dari penelitian yang ada, setelah dilakukan booster vaksin dengan tipikal yang berbeda, jenis yang berbeda, ternyata penghasilkan antibody yang lebih kuat, terus dengan tiga hal yang tadi itu semakin membaik. Nah seperti itu jadi jawabannya. Jadi mohon tetap diikuti perkembangannya, karena sampai hari ini pun COVID masih terus diteliti. Vaksin masih terus diteliti. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter. Ini jawaban yang sangat lengkap sekali ya untuk pertanyaan dari Pak Rudy Santoso tadi ya. Ini kita bergeser ke pertanyaan dari media sosial Instagram ini Pak yang udah masuk dok. Ini ada dari Instagram at Adam Mok San. Pertanyaannya untuk penyita sendiri apakah benar harus tiga bulan dulu baru boleh ikut vaksin? Pertanyaan yang kedua ini ada dari Edana Zakiya 6920. Pak kalau Ibu menyusui baru empat puluh hari apakah boleh vaksin? Boleh dok dijawab pertanyaannya? Baik, saya coba jawab satu persatu terlebih dahulu ya. Pertanyaan pertama mengenai untuk penyita sendiri apakah benar harus dilakukan tiga bulan dulu baru boleh ikut vaksin? Baik, jadi dasar untuk mengambil rekomendasi untuk melakukan vaksinasi dan lain sebagainya itu memang kita banyak kearah menggunakan dari pedoman WHO dan CDC. Nah untuk pedoman WHO dan CDC juga sebenarnya pada rekomendasi dari mereka tidak disebutkan secara pasti, tidak dituliskan secara spesifik kapan waktu untuk dilakukan vaksinasi lagi. Karena memang ditulisannya itu hanya karena ada kemungkinan setelah berapa bulan masih bisa terjadi reinfeksi. Makanya tidak ada tulisan secara spesifik. Tetapi yang jelas yang ada itu adalah ketika seseorang dengan COVID-19 pernah mendapatkan terapi antibody monoklonal. Antibody monoklonal itu kita kalau kenal di masyarakat itu obot, golongan seperti aktemra. Dan pengobatan plasma konvalesan itu kita sarankan memang disarankan dari WHO itu minimal tiga bulan setelah benar-benar sembuh. Nah itulah yang menjadi dasar. Kenapa juga dalam beberapa kali vaksinasi yang ada di kementerian dan sebagainya itu kalau boleh tiga bulan terlebih dahulu baru boleh ikut vaksin berikutnya. Jadi memang ada dasar penelitian yang juga sudah dilakukan sebelumnya sehingga disarankan seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau Ibu Minyusui yang baru 40 hari apakah boleh vaksin? Nah ini sudah ada rekomendasi juga dari WHO dan CDC memang untuk breastfeeding. Jadi Ibu yang sedang menyusui dari penelitian, sekali lagi saya jelaskan bahwa semua ini masih dalam penelitian ya. Penelitian hingga saat ini tidak ada resiko vaksinasi pada Ibu hamil maupun menyusui dan terutama untuk bayinya. Nah jadi tidak ada, apa namanya maksudnya tetap disarankan untuk melakukan vaksinasi bagi Ibu hamil dan Ibu minyusui. Bahkan kemarin per 2 Agustus 2021, Monggo bisa dicek ada sebuah surat edaran dari Kementerian Kesehatan juga untuk vaksinasi Ibu hamil dan anak usia 2-17 tahun. Jadi eh maaf kok 2-17 tahun, 12-17 tahun. Nah jadi kalau misalnya bisa dibaca itu sudah ada surat edaran khusus dari Kementerian Kesehatan. Nah seperti itu kira-kira jawaban dari saya. Tetapi setiap lagi ini masih penelitian sehingga jika nanti ada hasil terbaru kembali pasti akan diberitahukan lebih lanjut. Baik, itu tadi ya pertanyaan dari via Instagram. Ini kita bergeser di pertanyaan melalui WhatsApp redaksi ini. Ada Ibu Yulia dari Kedangan. Ini bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Mega dan Bapak Narasumber, Ibu Yulia dari Kedangan, Sidoarjo. Tanya dok. Pertanyaan pertama ini gini. Kalau batuk disertai sesak nafas ringan tapi tidak panas, apakah harus tes PCR? Yang pertanyaan kedua, apakah harus isolasi mandiri? Terima kasih dok, mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Yulia dari Kedangan sudah interaktif bersama kami melalui WhatsApp. Boleh dok, silakan untuk dijawab dok. Baik, terima kasih. Yang pertama, apakah kalau batuk disertai sesak nafas ringan harus melakukan tes PCR? Yang pertama, untuk Ibu Yulia terima kasih pertanyaannya. Jadi, apakah semua pasien di tes PCR, kita harus lihat gejala, keluhan. Jadi, kalau kita sebagai dokter itu, kita melakukan empat hal penting. Yang pertama, melakukan anamnesis. Jadi, kita harusnya bertanya terlebih dahulu pada Ibu Yulia, apakah ada gejala yang lain? Seperti misalnya demam, pilek, nyeri tenggorokan, apakah ada gejala yang lain? Nah, terus setelah kita menanyakan riwayat penyakit sekarang, yang kedua juga penting riwayat penyakit dahulu. Apakah memang memiliki riwayat penyakit asma sebelumnya atau riwayat PPOK pada bapak-bapak terutama? Terus, kita juga menggali apakah sudah ada merokok atau tidak. Nah, dalam situasi pandemi seperti ini, apakah harus melakukan tes PCR? Kalau misalnya, ditambah tadi yang saya jelaskan di awal, kalau memang ada riwayat pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19, terus memang tinggal di daerah yang memang pandemi, dengan tingkat pandeminya sedang tinggi, memang di dalam lokal itu banyak kasus COVID-19, terus setelah itu tidak didapatkan riwayat, baik asma maupun PPOK, maka kami menyarankan kalau bisa melakukan tes PCR. Karena memang gejala itu, batuk dan sesak itu merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Nah, tetapi ini kan, sekali lagi, ini kan hanya saran. Saran ini akan sangat lebih baik jika Ibu Yulia bisa menghubungi atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter ataupun pergi ke fasilitas kesehatan. Jadi, supaya dokter pun ataupun tenaga kesehatan bisa memeriksakan terlebih dahulu ke arah mana penyakit Ibu dan bagaimana selanjutnya. Seperti itu. Yang kedua, apakah harus isolasi mandiri? Nah, itu semua juga akan kita lihat, termasuk sesak nafas. Kita juga harus mengenal bahwa sesak nafas itu kita juga kenal namanya happy hypoxia. Jadi, orangnya kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata saturasi oksigennya sangat rendah. Beberapa kali kasus yang juga ditangani dokter-dokter di lapangan, ada juga yang datang kondisinya bisa jalan, bisa ngomong normal, ternyata saturasi oksigennya hanya 80, 70, dan 85, atau kadang berapa. Dan sehingga itu membutuhkan segera penanganan dan oksigenasi cepatnya. Jadi, apakah harus isolasi mandiri? Sekali lagi, lebih baik diperiksakan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan agar bisa kita melihat apakah perlu apa tidaknya seperti itu. Atau apakah jangan-jangan malah ini termasuk kriteria pasien yang harus segera dirawat. Baik itu karena penyakit non-covid maupun covid, seperti itu. Baik, itu tadi ya pertanyaan dari Ibu Yulia yang sudah dijawab langsung oleh dokter Stephen. Dan ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp Redaksi juga ini dokter. Dari Kamil, izin tanya dok, kenapa sekarang untuk masa isolasi tidak 14 hari lagi? Adik saya di antigen ditanyakan positif, gejala hanya pilek saja. Hanya diberi obat pengencer dahak dan paracetamol. 10 hari sudah dinyatakan negatif dan sehat. Boleh dok ini dijelaskan ini juga banyak sekali ya kasus-kasus yang seperti ini terjadi di masyarakat. Boleh dok, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang memang banyak ditanyakan. Dan memang saya akan coba jawab sebisa saya juga dan berdasarkan penelitian dan apa namanya tata laksana yang ada. Jadi memang dari pedoman tata laksana yang kemarin dikeluarkan dari 5 organisasi profesi, yakni Perhimpunan Dokter Paral Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiofaskuler Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiofaskuler Indonesia, Perhimpunan Dokter Anesthesiologi dan Terapi Intensif dan Ikatan Dokter Anak Indonesia, mereka mengulang kepedoman bahwa untuk pasien dengan gejala ringan yang isolasi mandiri di rumah, itu melakukan isolasinya selama 10 hari dan 3 hari yang harus bebas dengan gejala apapun. Nah, mengapa kok dibilangnya 10 hari dan 3 hari bebas gejala apapun? Karena berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketika sudah mencapai lewat dari 10 hari dan 3 hari bebas gejala, itu biasanya sudah tidak menular kembali COVID-19. Ini sekali lagi secara penelitian. Jadi bahkan dengan hasil PCR positif pun, itu pun tidak bisa istilahnya menyebarkan kepada orang lain. Nah, itu kenapa? Makanya akhirnya dari guideline terbaru, buku itu sudah keluar dari tahun 2020, sebenarnya 2020 akhir, memang ditetapkan isolasi mandiri di rumah itu untuk gejala ringan, dilakukan selama 10 hari sejak timbul gejala dan 3 hari bebas gejala. Nah, jadi memang dasar-dasar untuk pengambilan kebijakan yang ada itu, kita memang berdasarkan 4 hal. Yang pertama, penelitian yang ada, penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua adalah rekomendasi organisasi profesi kesehatan, baik yang ada di internasional dan yang ada di Indonesia. Yang ketiga juga berdasarkan dari Kementerian Kesehatan, maupun yang keempat juga berdasarkan dari masing-masing pasien juga. Nah, itu juga kita harus lihat dari kondisi masing-masing pasien. Nah, itu yang penting. Kira-kira seperti itu kalau untuk menjawabnya. Waduh, sangat lengkap sekali ya ini ya pertanyaannya ya. Langsung terjawab kan ini Ibu Kamila ya. Langsung dijawab oleh Dr. Stephen ini ya. Dan mungkin kita jadat terlebih dahulu ya, dok. Karena ini akan, tim redaksi juga akan mengimput beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini melalui media sosial di Facebook, LPPL Suarasi Dorjo, dan juga Instagram at suarasi dorjo.fm atau Twitter kami di at suarasi dorjo.fm. Bagi sahabat yang ingin bergabung secara langsung melalui Whatsapp Redaksi, bisa menghubungi nomor 0811 309 1009. Atau sahabat juga bisa langsung aja join di Youtube Live kami di Suarasi Dorjo Live. Rokok apa ini? Rokok putihannya. Ya Rokok putih, ya murah, ya lakai. Rokok ilegal ini. Bagaimana Rokok? Rokok ilegal ini? Rokok. Nah, kamu kok loh ini Rokok ilegal? Rokok ilegal ini gak enak pita cukai ini. Semen paling berat. Bantrol bro. Rokok itu dua ini. Merek taruh nama perusahaan ini. Yang terdaftar di biar cukai. Lokasi pembuatan ini di sini juga enak. Terus di sini. Rokok ilegal ini gak enak. Gambar karuh peringatan ini terhadap pemerintah. Berarti Rokok ilegal gak harus minum. Aduh, ya mesti tuh, Lepul. Rokok ilegal ini merugikan negara. Mergora membayar cukai. Tinggi yang bangun negara. Walah itu tuh. Sepenting wawak garo. Loh, gak bisa lagi. Makannya tuh, Lepul. Tukus yang pasti-pasti aik. Ojo ngawur. Laporkan peredaran Rokok ilegal ke kantor Beacukai terdekat. Atau hubungi nomor 15225. 15225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Beacukai Sidoarjo. Ayo, nyewangi Beacukai berantas Rokok ilegal. Beacukai Sidoarjo. Fokus mengawasi Tulus Melayani. Kantor kakek nenek vaksinasi COVID-19. Cek! Hari ini, kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu, guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur, kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disentik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget, guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja, kata mereka. Yuk, lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye! Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ya, masih di program Tanya Dok bersama Dr. Stefan Christian Susianto selaku hit operator Ikatan Dokter Indonesia I di Jawa Timur yang berbicara mengenai panduan isolasi mandiri bagi pasien COVID-19. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung aja hubungi media sosial kami di Facebook kami di LPPL Suara Sidorjo, Instagram kami at suarasidorjo.fm, Twitter kami at suarasidorjo.fm, ataupun sahabat juga bisa langsung join di YouTube Live, di Suara Sidorjo Live, dan sahabat juga bisa berinteraksi secara langsung di WhatsApp kami di 0811-309-1009. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi ini ya. Ini ada pertanyaan dari Maharizki di Candipari. Dok, saya umur 22 tahun. Nah, kemarin habis vaksin untuk peredah nyeri setelah vaksin adakah obat yang pas? Memang ini benar dok, kalau setelah vaksin nyeri perlu diobatin peredah nyeri gitu. Itu emang ada khusus gitu dok? Atau bagaimana? Boleh dijelaskan juga dok? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Maharizki ya. Iya. Baik, jadi setelah vaksinasi itu memang kita harus monitoring terlebih dahulu. Ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, atau juga kita bisa bilang ada kadang bukan sebagai efek samping memang dari vaksinnya, tapi memang pada kondisi berapa orang dapat timbul gejala dan keluhan seperti nyeri-nyeri pada badan, dan lain sebagainya. Nah, untuk KIPI yang tadi saya bilang bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi, itu juga memang harus kita evaluasi apa itu KIPI ringan, sedang, hingga berat. Nah, seperti itu. Nah, kembali kepada kepertanyaan kembali, apakah butuh peredah nyeri dan kira-kira peredah nyeri obat yang pas itu seperti apa? Saran saya, yang pertama, kalau bisa tetap diperiksa ke fasilitas kesehatan atau kepada tempat kemarin melakukan vaksinasi, contoh di busus mas ataupun yang lain sebagainya. Nah, karena kita harus lihat terlebih dahulu untuk nyerinya ini disebabkan oleh karena apa. Apakah misalnya satu, ternyata memang ada bengkak di daerah suntikan imunisasi, terus apakah nyerinya itu malah bersifat yang lain. Nah, itu harus kita evaluasi terlebih dahulu kira-kira seperti apa. Nah, untuk obat apa yang pas, pilihan obat itu ada berbagai macam. Bisa kita mulai dengan yang sangat ringan seperti acetaminofen atau kita kenal dengan nama parastamol. Atau kita bisa memberikan NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs, seperti ibuprofen, asam FMA, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa penggunaannya? Nah, itu juga tergantung dari kondisi klinis masing-masing pasien. Jadi, tidak serta-merta langsung diberikan dan pada kondisi tertentu bahkan hanya cukup untuk dilakukan kompres saja sudah bisa membaik. Seperti itu kira-kira. Jadi, kalau boleh saran pada saudara atau saudari maaf, bisa periksa terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Terima kasih. Oke, itu tadi ya. Pertanyaan dari Mahariski langsung dijawab. Sudah semoga ini pertanyaannya sudah terpuaskan. Kalau mungkin belum terpuaskan, bisa langsung tanya kembali nih ya. Mumpung dokter Steven ini masih standby nih, di sini nih ya. Ini kita langsung terhubung dengan sahabat Suara Sidorjo melalui telepon ya ini ya, sahabatnya? Boleh. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, dok. Saya dengan Java, 25 tahun. Oh iya, halo Mbak Zara ya? Iya. Oh Mbak Zara, waduh. Ini Mbak Zara nih. Boleh Mbak Zara mau tanya apa nih? Ada dokter Steven ini di sini. Oke, terima kasih. Jadi dok, saya tuh kemarin sempat di awet di rumah sakit karena sakit. Dan saya juga ada komorbis asma. Saktu lalu itu saya baru keluar dari rumah sakit dan saat ini masih infoman. Nah, mau tanya nih kira-kira masih perlu enggak ya untuk saya step post ke dokter Seherifan Faru-Faru untuk periksa ulang. Oke. Bagaimana dok, apakah sudah jelas pertanyaannya dari Mbak Zara? Oke, oke. Baik-baik. Baik. Terima kasih Mbak Zara mau untung jawabannya dari dokter Steven. Baik, terima kasih banyak dari Mbak Zara. Mbak Zara usia 25 tahun ya. Iya, benar sekali. Bahwa sempat dirawat di rumah sakit dengan komorbis asma kempat keluar dari Sabtu yang lalu. Apakah perlu periksa ke dokter spesialis Faru atau tidak? Baik. Jadi seperti ini Mbak Zara, kalau misalnya waktu kriteria ya, kan kita juga, saya juga kondisi kemarin tidak sempat tahu apakah termasuk dalam gejala yang ringan, sedang, ataupun berat. Tapi yang jelas tidak mungkin ringan karena tidak isolasi mandiri. Maka kemungkinan dengan gejala sedang atau berat. Nah, kalau misalnya gejala sedang itu durasi isolasinya memang 10 sejak timbul gejala dan 3 hari bebas gejala. Dan kalau misalnya gejala berat itu 1x PCR negatif dengan 3 hari bebas gejala itu isolasinya plus lanjut isolasi mandiri selama 7 hari. Nah, setelah menyelesaikan masa isolasi itu, apakah perlu melanjutkan pemeriksaan dengan komorbis asma? Nah, saran saya tetap perlu untuk diperiksa secara rutin. Karena memang untuk asma itu juga ada derajatnya masing-masing dan ada obat kontroler maupun reliever dari masing-masing penyakit tersebut. Jadi untuk mengontrol supaya asmanya tidak pambuh itu juga ada. Nah, perlu evaluasi secara rutin terlebih dahulu, tetapi waktunya kapan? Sebaiknya setelah tadi menyelesaikan durasi isolasi mandiri yang selesai dilaksanakan. Nah, bagaimana waktu kontrolnya, coba sebaiknya didiskusikan dengan rumah sakit tempat Mbak Sarah bekerja, eh maaf, dirawat. Nah, misalnya contoh, diminta kontrol minggu depan ya, mohon diikuti sesuai dengan arahan. Kira-kira seperti itu Mbak Sarah. Oke, ya semoga Mbak Zara itu tadi terpuaskan ya oleh jawaban yang diberikan oleh Dr. Stephen. Ini ada, saya dikode-kodean ini dok, dari ini sahabat di redaksi ini, katanya ini ada yang kirim video ini. Dari sahabat suara Sidarjo yang kirim video. Mau konsultasi nih kepada Dr. Stephen nih. Boleh silakan, videonya ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Linawa dari Pak Suriwa. Saya yang ingin bertanya kepada Pak Dr. Iya. Pertama, apakah kalau kita merawat orang isoman yang ada di dalam rumah, harus menggunakan APD yang lengkap? Kalau hanya menggunakan sepatah sarung tangan, apakah sarung tangan kita harus diganti secara berkala setiap kita merawat orang isoman tersebut? Pertanyaan kedua, kalau kita hanya memiliki satu kamar mandi saja di dalam rumah, bagaimana cara pemakaian kamar mandi tersebut bisa bergantian dengan orang isoman? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul Linawa dari Pak Suriwa nih dok. Bagaimana dok? Selangsung dijawab ya dok ya ini ya? Baik, saya coba bantu jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Nurul Linawa dari Pak Suriwa. Linawa. Linawa. Iya. Nah, apakah perlu untuk yang dirawat di isolasi mandiri, perlu menggunakan APD lengkap apa tidak? Nah, baik saya coba sedikit ceritakan saja dan bagaimana sebaiknya. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, memang saya tidak sampai detail mengenai bagaimana untuk merawat pasien-pasien yang isolasi mandiri di rumah oleh keluarganya. Nah, saran saya yang terbaik itu kan tadi seperti yang saya sampaikan, kalau bisa itu dalam rumah yang kita benar-benar bisa pisahkan untuk perawatannya dengan yang isolasi mandiri dan non-isolasi mandiri. Nah, ketika kita misalnya contoh beliaunya minta bantuan, misalnya pada orang yang terutama lansia ya, lansia kita merawat kakek kita, nenek kita, ataupun orang tua kita yang sudah lanjut usianya. Nah, itu kan seringkali diminta bantuan untuk mengambilkan ini itu ya sebagainya. Nah, bagaimana penggunaan APD-nya? Sebaiknya itu kalau kita dalam dunia kesehatan memang menggunakan APD-nya level 2 minimal. Jadi, tertutup di bagian lengannya, di bagian kakinya, terus wajahnya pun juga kalau bisa, tetap harus menggunakan masker, itu wajib hukumnya. Nah, kalau memang bisa ditambah dengan Google atau FaceShield, sangat baik sekali. Dan menggunakan sarung tangan, kalau sarung tangan itu juga harus kita lihat. Kalau misalnya sarung tangan yang sekali pakai, ya berarti hanya bisa sekali pakai. Kalaupun yang berkali-kali pun, itu juga seharusnya yang baik itu di-desinfectant atau dibersihkan terlebih dahulu, ataupun di-sterilkan kembali. Nah, tetapi saya lebih menyarankan untuk yang gunakan sekali pakai dan harus ada limbah khususnya. Nah, ini saran saya pribadi, kalau memang dalam rangka masih kesusahan untuk melakukan perawatan isolasi mandiri di rumah, ini kalau boleh saran, di beberapa tempat di Jawa Timur itu kita sudah, apa namanya, provinsi Jawa Timur, beserta beberapa klinik dan ada beberapa tempat yang menyediakan rumah isolasi bagi pasien-pasien yang kesulitan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Setahu saya, pasuruan itu sudah ada rumah isolasinya, Ibu mohon dikoreksi jika saya salah. Jadi, kalau misalnya memang agak kesusahan, bisa dilakukan, dirawat, nanti akan dibantu oleh perawat dan lain sebagainya secara khusus untuk melakukan isolasi mandiri di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang menggunakan satu kamar mandiri di rumah? Nah, sebaiknya secara perawatan isolasi mandiri itu lebih baik atau lebih kami sarankan itu sebenarnya kamar mandi harus terpisah seharusnya. Dan sebaiknya. Jadi, saya kembalikan ke yang tadi. Jika memang sangat susah untuk misalnya berada dalam satu rumah atau satu tempat yang sama, saran saya jika diperbolehkan melakukan isolasi mandiri di rumah isolasi yang dibuat oleh masing-masing kota atau kabupaten. Nah, tetapi jika memang sangat-sangat terpaksa, ya harus dibersihkan dan dicuci secara rutin setelah digunakan oleh pasien dengan COVID. Seperti itu kira-kira. Baik, ini ada satu pertanyaan kembali nih dok. Dari ngirim VN ya, voice note. Ini melalui WhatsApp redaksi ini. Boleh diputarkan? Negeri Satu Pandaan, saya mau bertanya dok, gini, sebentar lagi kan PTM akan dimulai. Kadang-kadang kita merasa agak khawatir dan ragu-ragu karena tidak menutup kemungkinan akan berkumpul dengan teman-teman yang belum kita ketahui. Apakah mereka pernah terpapar COVID-19 atau ada kontak dengan pasien COVID? Nah, pertanyaan saya, apa yang harus saya persiapkan dan lakukan agar saya yakin mengikuti PTM tersebut? Terima kasih. Iya, sama-sama. Ini dari pertanyaan dari Azara, siswi SMA Negeri Satu Pandaan. Pandaan Pasuruan ini berarti dok. Boleh dok, langsung dijawab dok. Ini bagaimana nih tentang persiapan agar yakin berangkat sekolah? Karena PTM sebentar lagi gitu. Baik, terima kasih untuk kalau saya manggilnya adik ya atau saudari Azara dari SMA Satu Pandaan Pasuruan. Mengenai pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka itu hingga saat ini memang Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Dan bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan dan dinas pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia. Ini masih sedang, ya istilahnya kita masih terus merapatkan, masih terus membicarakan tentang pembelajaran tatap muka yang baik. Dan sistemnya seperti apa yang akan dibukakan dan bagaimana kira-kira yang harus dilakukan supaya tidak tertular COVID-19 apa tidak. Hingga saat ini memang masih terus didapatkan mengingat, apalagi kemarin bulan Juli itu sempat bahwa memang pandemi itu sangat lonjak yang sangat-sangat tinggi sekali. Nah, bagaimana untuk mempersiapkan diri untuk masuk sekolah kembali, nah ini semua saya tidak bisa jawab sepenuhnya. Karena ini memang membutuhkan keputusan dari Kementerian-Kementerian tersebut. Nah, bagaimana sebaiknya ya, pertama ya memang sebaiknya seluruh anak dan seluruh guru, satu, sudah harus dilakukan vaksinasi. Itu penting sekali. Yang kedua, bahwa kalau misalnya bisa secara rutin ya seharusnya kita melakukan screening COVID-19 secara rutin. Dalam artian, misalnya dilakukan periksaan pada gurunya, pada muridnya juga screening, baik itu PCR maupun sepantigen. Yang ketiga, harus dengan menerapkan protokol kesehatan seketat mungkin. Protokol kesehatan seketat mungkin itu seperti apa? Sedikit saya bercerita, beberapa negara di Asia, ada yang sempat membuka sekolahnya. Tetapi setelah dibuka, ternyata angka COVID-nya banyak yang positif karena penerapan protokol kesehatannya meskipun ketat, ya ternyata kita masih kelolosan. Nah, itu nanti juga akan berhubungan dengan berapa persen yang diperbolehkan untuk masuk, dengan berapa jaraknya, terus berapa lama sekolah itu dianjurkan. Nah, sekali lagi saya tidak bisa memastikan dan saya tidak bisa, oh kira-kira nanti pembelajaran tetap muka akan dilakukan seperti ini, COVID akan selesai seperti ini, tidak bisa saya sampaikan. Jadi lebih baik tetap menunggu dari dinas pendidikan di Jawa Timur maupun nanti dinas kesehatan. Iya, mungkin bisa sedikit dipahami ya, D.A. Zara ya. Ini semangat sekali ya untuk melaksanakan PTM, udah nggak sabar ini dok. Benar. Iya, pertanyaan dari Zara tadi menutup dari program Tanya Dok ini, mungkin ada closing statement yang bisa Dr. Steven ini sampaikan untuk masyarakat atau sahabat Suara Sidorjo. Dan bisa disondingkan kembali tadi untuk, apa itu, yang bagi sahabat yang ingin konsultasi bersama ID, boleh juga disondingkan juga ini dok. Baik, saya izin siar screen lagi. Jadi ini ada, apakah sudah terlihat belum ya presentasinya? Jadi kita dari ID Jawa Timur bekerja sama dengan Pemprov, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, kita sudah membentuk satu website yang rutin, kita sebut dengan isoman.jatimprov.go.id. Jadi ini memang adalah layanan telekonsultasi yang bekerja sama dengan ID Jatim dan seluruh ID Cabang Kota dan Kabupaten di seluruh Jawa Timur. Dari provinsi juga, jika memenuhi kebutuhan oksigen, bisa melakukan pemesanan melalui website tersebut juga. Nah, nanti mengenai tata caranya juga dapat dilakukan melalui dari website tersebut. Untuk closing statement dari saya, yang pertama, tetap dekatkan diri pada Tuhan, supaya jangan sampai kita setiap hari malah semakin takut, semakin, udah saya di rumah terus saja, nggak mungkin mau kemana-mana di kamar terus saja. Nah, itu juga jangan seperti itu. Yang kedua, tetap melakukan 6M, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, memakai masker, terus menjaga jarak, dan menghindari makan bersama. Terus, bagi seluruh, apa namanya, seluruh masyarakat yang ingin, apa namanya, melakukan isolasi mandiri, jangan lupa untuk melaporkan diri pada RT RW setempat, terus juga pada fasilitas kesehatan setempat, terutama puskesmas, dan jika memang kesusahan untuk melakukan layanan konsultasi, dapat menghubungi, melalui layanan-layanan yang tadi sudah kami sampaikan. Seperti itu, kira-kira. Baik, terima kasih Dr. Stephen Christian Susianto, selaku Head Operator Ikatan Dokter Indonesia di Jawa Timur. Sudah berkesempatan, hadir di program Tanya Dok, ya dok. Dan, itu tadi, closing statement dari Dr. Stephen, semoga sahabat surah Sidorjo, juga bisa langsung tergugah hatinya ya, untuk menjaga diri gitu ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi COVID-19 yang sangat ganas ini ya. Terutama, harus memulai dari diri sendiri, terlebih dahulu. Minimal, terapkan 6M lah, sesuai kata Dr. Stephen itu tadi. Ya, terima kasih dokter, sudah menyempatkan waktunya, dan, bagi sahabat yang sudah bergabung tadi, terima kasih juga, sudah berpartisipasi, bergabung di program Tanya Dok. Dan, bagi sahabat, jangan lupa, program Tanya Dok ini, hadir setiap hari Jumat, pukul 1 hingga 2. Tentunya, di, Radio Suara Sidorjo, dan bagi sahabat, juga bisa langsung saja, ingin berbagi informasi, ataupun, tanya secara on air, bersama kami, bisa langsung, chat di Facebook, atau Instagram, ataupun Twitter, ataupun juga WhatsApp, di nomor redaksi kami, di 0811-309-1009. Saya Mega Laksana, menutup akhir dari program Tanya Dok ini, dan juga Dr. Stephen, terima kasih untuk, menyebatkan waktunya, selamat siang, dan, salam sehat. Selamat siang.